Terima kasih. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Abu Nawas mendapat hadiah aneh dari Baginda Raja. Gara-gara terjerat pasal penghinaan terhadap Baginda Raja, Abu Nawas pun dihukum. Dia dipukuli tentara kerajaan bertubuh kekar setelah dijatuhi hukuman pukulan. Abu Nawas diusir keluar istana saat sampai di pintu gerbang kota, dia dicegat oleh penjaga istana. Hai Abu Nawas, tempoh hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Ucap si penjaga pintu gerbang dengan perasaan karut-marut. Abu Nawas hanya diam membisu, dia khawatir emosinya meledak jika langsung menanggapi si penjaga pintu gerbang itu. Kok kau diam saja? Kita sepakat, jika kau diberi hadiah oleh Raja, maka hadiah itu dibagi dua, engkau satu bagian, aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu? Tanya si penjaga. Hai penjaga pintu gerbang. Apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Raja yang diberikan kepadaku tadi? Ujar Abu Nawas balik bertanya. Penjaga pintu gerbang itu menjawab. Iya, tentu itu kan sudah perjanjian kita. Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian, kata Abu Nawas. Wah, ternyata kau baik hati. Abu Nawas memang harusnya begitu. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Raja. Ucap si penjaga, tanpa banyak omong lagi. Abu Nawas menabuki si penjaga pintu gerbang berkali-kali, pasalnya itulah hadiah yang baru saja didapat oleh Abu Nawas dari Raja. Masya Allah sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe, agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa.